Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk saudara-saudaraku di manapun anda berada Oke di pagi yang berbahagia ini Di pagi yang penuh rahmat Allah ini Saya berharap anda dan keluarga anda Selalu dalam keadaan sehat lahir batin Selalu mendapatkan keberlimpahan rizki Dan rizki yang paling utama adalah Rizki kesehatan, jiwa, dan raga Sehat luar dalam Oke saudara-saudaraku Yang insya Allah cerdas hati dan fikirannya Di pagi yang penuh anugerah Allah ini Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi Yang cukup penting, cukup menarik Dan insya Allah bermanfaat untuk anda sekalian Oke Sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku Di manapun anda berada Di pagi yang penuh kasih sayang Allah ini Saya akan menyampaikan sebuah tema Sebuah materi yang saya beri judul Jika anda ingin bahagia Oke Saudara-saudaraku sebelum saya kupas materi ini Silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru Oke Sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Kalau pertanyaannya adalah Jika anda ingin bahagia Pasti jawabannya adalah Ingin sekali Sangat Ingin bahagia Karena dalam kehidupan ini Secara umum lah Kalau yang namanya Kita manusia ditanya Itu apa yang dicari Ya bahagia Oke Terkait dengan judul yang tadi Jika anda Ingin bahagia Jika anda memang ingin Banyak bahagianya lah Daripada susahnya Karena tidak mungkin ya Bahagia terus Karena itu bukan Kodrat manusia Itu bukan Ciri khas manusia Karena ciri manusia itu ya Susah Ya senang Ya bahagia Ya menderita Begitu ya Di dunia ini ya Ada baik Ada buruk Ada siang Ada malam Ada matahari Ada bulan Begitu ya Jadi Ciri khas Kita memang ya Akan tetap melekat Pada diri kita Karena kita sebagai Insan Manusia Yang diciptakan Dan kita Akan kembali Kepadanya Dan insya Allah Kita akan kembali Kepadanya Sebagai manusia Atau sebagai Napsul mutmainnah Napsul mutmainnah Irji'i Artinya Bahwa Memang Kita ini kan Oleh Allah Diciptakan Untuk bahagia Begitu loh Kita Oleh Allah itu Diciptakan kan Untuk bahagia Tapi Kalau anda Amati Berapa Juta orang Berapa ratus Juta orang Berapa Milyar orang Karena tidak bisa Mengelola Fikiran Tidak bisa Mengelola Perasaan Tidak bisa Mengelola Jiwa Sehingga Seringkali Gelisah Daripada Senengnya Seringkali Menderita Daripada Bahagianya Begitu loh Nah disini Saya akan memberikan Tips yang sederhana Agar anda Itu banyak Bahagianya Daripada Menderitanya Banyak Senengnya Daripada Gelisahnya Dan ingat Disini Arti Bahagia Itu lebih Utuh Karena Kebahagiaan Itu meliputi Penderitaan Dan Kesenangan Jadi Saya akan Gunakan Istilah Bahagia Saja Jadi Kalau anda Ingin Bahagia Oke Caranya Begini Coba anda Amati Ketika anda Gelisah Ketika anda Susah Ketika anda Menderita Pasti Saat itu Pikiran anda Perasaan anda Itu berada Di Masa depan Artinya Memikirkan Nanti Gimana ya Bisnisnya ini Kedepan ya Nanti Gimana ya Proses Produksi ini Proses Pengelolaan ini Proses Pengelolaan Barang ini Di 5-6 tahun Yang akan datang Bagaimana ya Nasib anak-anakku Nanti 10 tahun 20 tahun Yang akan datang Bagaimana ya Nanti pekerjaan saya Nanti Jangan-jangan Nanti Perusahaan Collab Nanti Jangan-jangan Saya nanti Dipecat Jadi Yang membuat Anda Gelisah Karena Fikiran anda itu Di masa depan Lawang Kalau Difikir-fikir ya Menit Yang akan datang Satu detik Yang akan datang Satu hari Yang akan datang Kita ini Masih hidup Atau sudah Pulang ke Rahmatullah Atau kita sudah Meninggal Itu kita gak tahu Apa Artinya Satu detik yang akan datang Itu sudah Masa depan Bukan masa sekarang Gitu lah Jadi sudah Sudah apa Future Ya Jadi Satu detik Satu menit Satu hari Satu bulan Yang akan datang Itu sudah Masa depan Artinya Yang membuat Anda Gelisah Yang membuat Begini Yang membuat Anda Khawatir Yang membuat Anda Cemas Itu adalah Anda Memikirkan Atau Fikiran anda itu Meloncat Ke masa depan Karena Fikiran itu Adalah Energi Dan Ketika fikiran anda itu Meloncat ke masa depan Maka yang muncul itu Emosi Jadi Otak itu Kan Organnya Ya Otak itu organ Isi dalam otak itu Namanya Fikiran Lah Fikiran ini Adalah Energi Ketika Fikiran ini Melompat Ke masa Datang Atau Terlalu Sering Melompat Ke masa Depan Maka Itu akan Menjadi Emosi Jadi Namanya Emosi Ketidak Stabilan Emosi Pertanyaannya Beginilah Apakah kita Tidak boleh Untuk Punya Angan-angan Punya Cita-cita Kedepan itu Memikirkan Bagaimana Oke Jawabannya adalah Boleh Tapi Coba Anda Berpikir Lebih jernih Lagi Bukankah Fikiran anda Ke masa Depan Cita-cita Di masa Depan Anda Keinginan Anda Di masa Mendatang Itu Tidak Akan Pernah Bisa Terwujud Tidak Akan Pernah Bisa Clear Kalau Hari Ini Anda Tidak Melakukan Apa- Apa Kalau Hari Ini Anda Tidak Berusaha Untuk Membangun Atau Melakukan Step-stepnya Atau Keinginan Anda Cita-cita Anda Di masa Mendatang Itu Tidak Akan Pernah Terwujud Jika Anda Tidak Mulai Membangun Tidak Memulai Action Tidak Memulai Langkah Mengerjakan Poin-poin Di hari Ini Begitulah Jadi Artinya Apa Maksud Saya Untuk Pikiran Anda Yang Kemasa Mendatang Itu Sewajarnya Saja Ciri Khasnya Begini Jika Anda Ingin Membedakan Apakah Anda Terjebak Atau Belum Di masa Mendatang Jika Anda Memikirkan Target Masa Depan Jika Anda Memikirkan Cita-cita Anda Jika Anda Memikirkan Sesuatu Di masa Depan Apapun Itu Dan Jika Itu Sudah Mengganggu Fikiran Anda Dan Itu Ketika Itu Sudah Membuat Fikiran Anda Gelisah Cemas Maka Berarti Anda Terperangkap Di masa Depan Dan Itu Tidak Memperdayakan Bisa-bisa Cita-cita Anda Hanya Tinggal Cita-cita Bahkan Apa Apa yang Anda Inginkan Apa yang Anda Cita-citakan Itu Hanya Sekedar Cita-cita Karena Anda Akan Cemas Gelisah Anda Tidak Segera Action Seharusnya Anda Cukup Memikirkan Sejenak Saja Cita-cita Anda Di masa Depan Cukup Pikirkan Sejenak Dan Anda Cepat 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 Kembali Untuk Melakukan Action Di masa Sekarang Untuk Melakukan Aktifitasnya Untuk Membangun Poin Per-poin Step-stepnya Untuk Membangun Langkah-langkahnya Agar Cita-cita Di masa Depan Itu Bisa Terwujud Bisa Dipaham Ya Jadi Jangan Sampai Anda Terjebak Di Masa Depan Atau Masa Mendatang Mulai Sekarang Fikiran Anda Ya Anda Sadari Pikiran Anda Anda Kendalikan Melalui Tubuh Anda Ya Itulah Kenapa Sebetulnya Untuk Mengendalikan Pikiran Anda Agar Tidak Loncat Kesana Kemari Tidak Loncat Ke Masa Depan Sebetulnya Yang Paling Top Paling Bagus Adalah Aktifitas Sholat Aktifitas Sholat Itu Untuk Mengendalikan Emosi Untuk Mengendalikan Pikiran Itulah Kenapa Rasulullah Ketika Kalau Tidak Salah Ya Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Rasulullah Itu Kalau Terlalu Banyak Fikiran Mikir Perang Mikir Umatnya Mikir Problem Itu Selalu Mencari Sahabat Sahabat Bilal Kalau Tidak Sahabat Abu Bakar Mohon Maaf Kalau Salah Jadi Artinya Apa Dia Mencari Sahabat Ini Untuk Melakukan Sholat Istirahat Jadi Istirahatnya Rasulullah Itu Sholat Relaksasi Bermunajat Bercengkrama Jurhat Dengan Allah Oke Jadi Begitu Jadi Lakukan Sholat Untuk Mengendalikan Pikiran Anda Mengendalikan Emosi Anda Agar Tidak Loncat Kesana Kemari Yang Membuat Anda Gelisah Kecewa Takut Dan Sebagainya Oke Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dari Kampung Tin Sebuah Wisata Edukasi Budidaya Buat Tin Dan Tanaman Langka Saya Ucapkan Salam Sehat Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk Sembuh Sehat Caranya Sangat Sederhana Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh